Sini sangat terlihat cinta, tapi untukku belum ada Aku selalu bertanya, manakah dia? Tiap hari aku berdoa, agar muncul penyejuk jiwa yang akan bahagia sampai ke syurga Hai, tahun ni je dah lima rombongan datang meminang Masalahnya, diorang ni tak tahukah yang aku tak berminat? Maksud aku, bukan aku tak berminat nak kahwin Tapi, tak berminat dengan calon-calon yang diorang rekomend Kami sebenarnya harap sangat agar tiada halangan daripada pihak Haji Din Bukan apa, anak saudara kami tu dah lama telah bersedia untuk mengadakan majlis ni Itu pun kalau Haji Din sejuk Betul tu Haji Din, memang baik budaknya Ada bisnes sendiri, Alim pula tu Memang sesuai dijadikan menantu Tak percaya Haji Din tengok ni gambarnya Kami ni pun, memanglah tak ada halangan apa-apa Tapi itulah, kena tanyalah tuan-umpunya padam dulu Aduh, macam mana ni? Alasan apa pula aku nak bagi untuk tolak rombongan kelima ni? Kalau tengok dari gambar ni, macam elok orang ni Bukan macam-macam lagi Dah confirm tentu elok punya Inikah calonnya? Eh bukan, yang ini anak bonsu saya Dah dipinang dah pun, rancangnya tahun depan Dah tak sabar lagi, dah sangat katanya Itu rancang dia orang Tapi kalau rancang kita orang ni, lain pula Kita orang rancang nak lepaskan kakak je dulu Bukan apa, tak elok lah kalau adik ni langkah bendul Apa pula, kata orang keliling nanti Jemputlah ni, air bunyang Alhamdulillah, kata orang tuan-tuan badan ni eh, Encik Mat Kami ni tak mahu banyak-banyak lah Bukannya tak boleh nak bagi jawapan sekarang Tapi apa-apa hal pun, kena tanya dengan Syahsyar tu dulu Betul tu Syah ni payah sikit kalau tak betul cara pujuknya Dia tu tak macam Zainab Zainab tu senang sedikit Ikutkan kami, kami terima je Kacau Kacau Akak Adik tak kira Sebelum bulan dua, akak mesti kena kahwin juga Apa masalah adik ni? Akak je yang memilih Bukannya orang tak nak pun dengan akak Semua orang akak reject Akak dah buat solat istiqarah dah adik Tak ada siapa pun melekat kat hati akak ni Cua tengok gambar ni Ni gambar bakal tunang akak yang datang tadi tu Bakal tunang, tah sabusnya Siapa, entah Ih, tengoklah dulu gambar ni Mana tahu akak berkenankah Eh, dek Akak tak pengen tengok gambar pun Akak tahulah dia bukan jodoh akak Ih, akak Akak kena kahwin juga Kalau akak tak kahwin Mak dengan ayah tak kasi adik kahwin tau Kalau adik tak kahwin dengan Abang Sin Sebelum bulan dua tahun depan Maknanya Lagi empat tahun lah adik kena tunggu Itu pun Kalau Abang Sin tak terfikat dengan jodoh tu Okey, sekarang ni Cuba akak buka sikit biji mata akak tu Untuk terima je lelaki-lelaki yang ada kat depan biji mata akak tu Susangat ke? Haa, depan biji mata akak Depan mata akak? Haa, ni Ni sekarang ni depan mata akak Ambil, seromak ya Pinangkan esok juga kat nikah Kalau lelaki ni lah Hmm Sampai bila-bila lah Aku tak nak kahwin Yee Memang aku antara ribuan gadis yang impikan suami macam Ustaz Kamal Atau senang cerita Atau senang cerita Impikan Ustaz Kamal jadi suami Mesti ramai yang kata aku poyo kan? Alah, biarlah Ada aku kisah Ini soal hati Bukannya aku minta hati aku melekat kat Ustaz Selebriti muda nan bujang tu Tapi biasalah Dalam apa-apa drama sekalipun Mesti ada watak antagonis kan? Haa, macam minas sorang ni Ni Mastura Kawan baik aku kat pejabat ni Dalam masa yang sama Dia ni rival aku yang paling besar tau Hei, tak adalah antagonis sangat dia ni Dia baik Cuma dia ni pun peminat tegau Ustaz Kamal Hari-harilah dia ni canang kat semua orang yang Ustaz Kamal tu Adalah Mr. Istiqarah dia Hei, leh Dia ingat Dia sorang je buat istiqarah Semalam Saya ada menaikkan soalan Mr. Farah Dan kemudian saya tidur Dan saya ditetangi satu mimpi Dan dalam mimpi saya tu Saya telah berjumpa dengan Jodoh saya Orangnya 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 Tinggi lampai Berkulit putih Dia memakai Baju berwarna hitam Bertudung putih dengan anak tudung hitam Dan Orangnya memang sangat cantik sekali Macam dia ni Ustaz Macam yang mana Macam dia ni Ustaz Betul Betul Dia lah yang datang dalam mimpi saya Semalam Masjidah 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 Apa yang bersayang-sayang? Saya tengok cerita betul. Dia cakap sayang dekat istimewa. Lepas tu dah buat berangan eh. Bos, ada call bos. Ready, figure-figure tu semua. Isi yang tanya. Buat betul berangan je. Aku tengoklah dia punya songkok. Sekejap-sekejap dia pakai yang kecil tu. Kalau dia pakai yang panjang tu aku suka macam sepi rapi. Ustaz, ustaz, ustaz. Perintah ke apa surah? Saya nak kamu semua ambil serius tentang launching ni. Saya tak nak ada siapa pun yang main-main eh. Ini bukan masa dia untuk nak main-main. Ini bukan event biasa tapi... Launching baby magazine kita. Kita bagi impression dan kita semua dah ready. Kita target untuk launch pada 18 Disember. Semua jot down. Ada dalam lebih kurang 2 bulan lagi dari sekarang. So, from now on, please. No more holiday. No more unpaid leave. Kecuali kalau terdesak. No more EL. Saya nak kerjasama dari semua orang. Sebab idea ni bukan idea saya je. Idea kita semua kan. Lepas ni nanti saya dah hantar. Tura. Kamu berdua ni dengar ke tidak apa yang saya cakap? Dengar. Hmm. Babe. Kau tengok bulu hidung dia terkeluar. Yakah, babe? Ya, aku geram. Macam nak cabut. Kalau kau berani, kau buatlah. Aku cabar. Ya. Panjang yang bulu hidung saya. Kenapa? Itu kerja kau orang. Kukur bulu hidung saya. Hmm? Kamu berdua. Masuk bilir saya. Kalau kamu berdua datang minat nak kerja kat sini. Ada ramai orang yang beratul nak kerja kat sini tau. Awak ingatlah awak semua tu ada cukup masa ke? Nak siapkan semua benda sebelum launching. Saya tak sukalah. Perangai pekerja macam kamu ni. Yang suka sangat main waktu kerja. Tapi kamu ingat ni apa? Fun Fair? Ha? Tak. Sekarang ni beritahu saya. Nak kerja atau tak nak? Nak. Nak kerja atau tak nak? Nak. Kalau nak kerja sekarang ni, keluar. Call semua potensial partners. Sekarang. Nisha. Aku tunggu sini. Duduk. Duduk. Duduklah. Apa dah jadi dengan awak ni? Masa mula-mula kerja dengan saya dulu awak sangat efisial. Sebelum deadline dah siap kerja dah. Sekarang Nisha nampak macam lemau. Awak ada masalah ke? Ada bos. Mak ayah saya suruh kahwin. Tapi Ustaz Kamal tak masuk meminang saya lagi. Aisyah. Saya tanya awak ada masalah ke? Tak ada. Awak kena buckle up. Awak kena buckle up. Jangan ikut sangat rentak si Mastura tu. Awak tu senior pada dia. Ini list untuk potensial ikon majalah Jannah untuk bulan Desember dengan Januari. Saya nak awak call dan tanya availability mereka semua. Saya yang nak kena call semua ni? Bos tapi takkanlah tak ada kerja yang mencabar sikit? Awak ambil, awak keluar dan awak call. Bos. Terima kasih. Terima kasih. Amai yang boleh tukang. Lai Matlah. Azlan. Kamal. Haris. Hati jangan terlalu mendampak. Masalah, Masalah. Kenapa ini dia? Masalah, Masalah. Aku dapat dengan Masalah. Apa tu? Eh, kau buat apa kat sini? Kau happy. Aku nak happy jugalah. Eh, mana ada, mana ada. Eh, kau pergi buat kerja kau. Aku nak boleh buat kerja aku. Ustaz. 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 Mesti istikahanku. Angkatlah tanganku. Angkatlah tanganku. Angkatlah tanganku. Angkat tanganku. Angkat. Angkatlah tanganku. Anak aku. Lara semua tu. Kau lara. Aku suka eh, Cha. Kau lara aku eh. Kau tengok apa. Eh, eh. Rosak. Rosak. Dura. Oh. Okey. Aku tengok tengok TV. Jom-jom aku tengok tengok TV eh. Eh. Tepi dah sikit. Sikit. Handsome ni dia. Cha. Asal lepas kau balik daripada rumah mak ayah kau banyak bergangan lah. Hmm, bergangan. Kau nak kahwin. Ya. Sama macam keluarga aku. Kahwin, kahwin, kahwin. Tak ada benda lain ke? Bosan lah. Kalau kau nak kahwin elok apa? Aku suka tengok kawan-kawan bahagia kahwin. Hmm, dah lah. Aku serahkan jodoh aku. Ada Allah. Akak yang tak belakang tu. Memang benar kan? Kau tahu tak, Cha? Pada Allah tu siapa yang selalu buat? Mesti sikalah aku tu. Kau tahu tak dia selalu buat macam ni? Allah. Perangan dia macam ni. Dia sebut tu pun aku macam. Eh. Kau tak nak berangan boleh tak? Ha? Ustaz tu kalau nak cari bakal isteri, dia mestilah nak cari macam. Mestilah dia cari ustazah. Alah. Kalau tak pun cari halaman lembut. Yang boleh dibentuk jadi ustazah. Habis aku tak boleh dibentuklah. Tak boleh. Ini keras kiang macam ni kau nak jadi ustazah. Tak ada maknanya. Eh. Tiap-tiap malam aku solat istiqarah. Aku doa. Setelah aku mimpi dia tiap-tiap malam, Cha. Tiap-tiap malam aku nampak dalam mimpi aku tak tipu. Aku rasa jadi jodoh aku macam dia. Tidak jodoh. Sampai aku dengan dia. Sukati engkau lah eh. Aku malas nak layan ang-angan ni bodoh. Janganlah aku. Pergi! Teruskanlah berangan kau tu, Masturah. Aku lari di luar negara kalau ustazah tu pilih kau. Ihh. Ihh. Jelis aku lah. Ya, Mak. Tapi benda-benda macam ni tak boleh dah nak paksa. Memang lah kes kau ni sebaiknya bawa jumpa kadhi dengan calon lelaki sekali. Tahu tak apa. Ihh. Ni bukan dikira penderaankah, Mak? Cha, Mak cakap serius tau. Yang kau main-main pula. Buatnya kau tak kahwin sampai ketua nanti. Ha, baru tahu. Kau iya pun kau tu minat sangat dengan ustaz ke TV tu. Tapi takkan sampai langsung kau tak bagi peluang dengan orang lain. Kau yakinkah yang ustaz tu akan jadi jodoh kau? Tak payah lain sangatlah, Mak dia tu. Ihh. Diamlah. Cha tahu jodoh tu dekat tangan Allah. Tapi, ihh. Calon-calon yang Mak kasih tu tak taste lah, Mak. Dah berkali-kali dah. Mak faham dah, Cha. Sampai jadi Mak tak faham semula dengan kau ni, tahu tak? Hmm. Nanti-nanti je lah Mak faham, Cha eh. Hmm, tu nak lari daripada kena soal lah tu, kan? Okey, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis. Kita pun tak lama sini update Twitter. Jujur pada yang bertanya saya soal jodoh. Saya serahkan kepada maha kuasa. Dia ada di luar sana. Mungkin saya dah mendoakan saya. Seperti saya mendoakan dia. Tak mungkin syurga berberjumpa. Allahuakbar. Amin. Terima kasih lah kerana memberikan layak tu kepadaku. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan ku. Istai rakabanku. Istai rakabanku. Istai rakabanku. Istai rakabanku. Istai rakabanku. Sakit apa, budak Nelly? Nenek? Sara demam, Mak. Sirek berik sekali. Tapi sedap beri Nenek dah. Sara. Sara lehat dengan Nenek ya. Makan ubat tau. Nanti kalau Abi habis awal, Abi terus datang ambil Sara. Sara, pergi balik ke depan tu. Nenek dah bertanggung tu tu ya. Maaflah, Mak. Tak pasal-pasal menyusahkan Mak jaga dia. Tak ada apa, Nyalip. Cucu Mak juga kan? Ni kamu dah tak hantar dia kat tempat biasa kamu hantar tu ke? Tak naklah, Mak. Nenek seri sekarang ni macam-macam lah. Ni Alif tengah tunggu kawan Alif ni. Bagi kontek kawan dia yang pengasuh. Tak apalah, Lip. Susah sekarang. Esok lusa senanglah kamu kan? Nasib baik Mak pun tak ada apa-apa hari ni. Tapi esok lusa susah jugalah. Mak dah mula sibuk dengan persatuan. Kalau bawa Sara, tak menantangkanlah pula Mak nanti. Alif faham, Mak. Ni, manalah tahu kalau Sara nak biskut ke roti ke. Sekali dengan duit Mak lah. Alah, banyaknya, Nyalip. Mak pun ada duit. Tak apa. 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 Ni. Handbrake ni kau lepas kat bawah. Nanti lambat pergi kerja. Lambat, lambat. Kalau kita sampai lambat. Kalau bos tu bising macam mana? Ha? Eh? Oh marah. Aku ingat kau sorang je ada kerja. Aku tu berlambat-lambat kat ofis. Berlambat ni pun nak buat. Semoga tu berlambat, Tidak. Kau nicer. Maik, cucurlah, kau main gembira lagi. Lama ini aku tak gembira. Kau tahu tak selama ni aku doa, doa, Semua garis tiga doa. Aku dimakifican untuk dengar. Ustaz ini merajut doa. Alif faham. Alhamdulillah. Dahlah. Hei, kau ni dah kenapa? Tak apa-apa. Nervous. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Kamal. Minta maaflah ganggu. Saya daripada Muhibah Agensi. Saya telefon ni berkaitan dengan ikon majalah jana yang nak lancarkan bulan Desember ni. Haa, Ustaz. Tadi saya kan dah bagi jawapan. Berapa kali awak nak telefon ni? Haa? Tadi kan awak telefon saya. Awak cakap benda yang sama juga. Ni awak telefon lagi sekali ni. Nak beritahu awak kerja ke ataupun sahaja je telefon ni nak sembang dengan Ustaz? Sajalah nak sembang dengan Ustaz. Tak, tak, tak. Sekejap. Siapa yang telefon tadi? Awak lah Masyurah kan? Terima kasih. Helo. Helo. Ya saya. Awak Masyurah kan? Tak, saya Aisyah bukan Masyurah. Eh tak payahlah menyama Encik Masyurah. Ini awak pula tetik-tetik lama ni. Perempuan yang terdesak sangat ni. Ni saya nak pesan sikit. Kalau awak nak kerja, kerja betul-betul. Haa? Dah lah awak ni perempuan Islam kan? Haa kalau perempuan Islam dah lah kerja tempat elok. Buat kerja ni elok. Okay? Assalamualaikum. Dia panggil aku perempuan terdesak. Haa. 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 Tuh dah. Apa kau buat ni? Surprise! Surprise! Surprise, surprise apa? Jaa. Mesti kau datang jumpa aku nak cakap terima kasih kan. Sebab aku tefu Ustaz Kamal. Aku senangkan kerja kau. Kau tahulah Ustaz Kamal tu jodoh aku seorang dia. Oh cintaku. Hei. Kau ni memang saja nak potong line aku kan. Kisah bila aku nak potong line kau. Mesti istikahat aku bukan kau punya. Banyak kan eh. Mesti istikahat aku punya. Kau langkah main aku dulu. Oh okay aku langkah main kau sekarang. Sekarang kau paling sekarang. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Kau lah. Saya tak ada aku. Hei. Aku langkah main kau kan. Hei. Aku langkah main kau kan. Hei. 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 Chaца. Cha. Chaat jangan nak tengok aku macam tuENE. Chaah. Kau mesti datang nak cakap terima kasih kat aku sebab aku telefon Ustaz Kamal. Aku dah memudahkan kerja engkau. Kau tu lah Ustaz Kamal tu judul aku. Eh tapi, Rabbi. Kau jangan risau. Aku buat benda, benda ni ikhlas niat yang betul. Kau tiutlah marafat ni crochetah. Assalamualaikum. Sadie-radie F swalam. Aisyah! Dah call semua potensial ikon yang saya suruh semalam? Dah Oh, yang kau Semua Ustaz Kamal Ini perlu meeting Eh, semua meeting Aku di sana memang tau Aku suka kat Ustaz Kamal Dah call perintah, minta kondisi Belum Habis tu yang dalam list ni, siapa yang awak dah call? Saya dah call Ustaz Kamal je Ustaz Kamal Awak dapat bercakap dengan dia directly ke apa? Saya telefon dia, tapi suara ni tak sama macam kat dalam TV tu lain sikit Untuk pengetahuan awak, Mastura Nombor yang awak dah tu bukan nombor Ustaz Kamal Lah, apa sih? Awak nak cakap dengan siapa? Itu nombor PA dia, Hafiz Saya sahaja nak beritahu awak supaya awak jangan berharap tinggi sangatlah Eh? Okey, yang lain dah call? Belum Memandangkan Mastura suka sangat buat panggilan Apa kata Taz buat panggilan ni Saya bagi kat awak je? Tapi saya ada Awak call semua orang Minta availability mereka hari ini juga Saya nak atas meja saya petang ini juga Tapi saya punya design ni tak ada approval lagi Tak apa Kalau awak boleh call Ustaz Kamal Awak boleh call orang lain juga kan? Saya sebenarnya dah dapat bercakap dengan Ustaz Kamal directly Dan dia dah agree untuk jadi ikon kita untuk launching nanti Dan saya pun pada masa yang sama saya dah Tahu nak appoint siapa jadi head launching ni Siapa Paz? Mastura Awak head launching Okey, betul Bos Saya tetap nak Mastura yang head launching tu Bos, tapi kan saya ni negisinya daripada dia Bos bagilah saya kerja tu Bos tak kasih saya sebab bos marah kat saya eh Bos ingat saya tak perform Oh, rasa saya bagi benda tu dekat Mastura sebab saya rasa awak tak layak lah Bukan, Aisyah Apa yang saya cuba buat sebenarnya Saya cuba nak train Mastura untuk handle event yang lebih besar Saya tahu awak memang boleh buat semua benda tu Tapi orang baru macam Mastura Kena bagi pendedahan juga kan? Eh tapi Bos tak takut ke? Tak takut ke bahaya, kelang kabut masa launching nanti? Dia bukan ada pengalaman pun Bos Itu tanggungjawab dia lah Apa-apa jadi dia jawab Dah Saya ada tukasan baru untuk awak Tukasan apa Bos? Isya Isya Awak ok tak? Ok bos Nak kasih ibti banggang lagi ni Bahagi semangat sikit tenang cantik orang tidur Boleh tak kasi bulu tempat tu besar? Okey tak apa, nanti saya listkan apa yang Encik Baswakak dan saya ni make. Boleh, macam tu lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa aku boleh buat tadi? Lama sangat kau ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis kat mana? Lama dah tunggu ni. Ya ke awak dah lama tunggu saya? Ke saya yang dari tadi tunggu awak habis cakap dengan orang lain? Oh tak payah. Tak payah nak bersimposan Encik Baswakak. Saya dah sampai. Assalamualaikum. Tak pernah tengok manajer ustaz pakai macam ni ke? Kenapa tak telefon dulu? Eh, saya patut telefon awak? Ke awak yang patut telefon saya? Tanya saya dah sampai ke belum? Aksiden ke tidak, okey ke tidak perjalanan tadi. Ya Hafiz. Ustaz mana? Ustaz tak ada. Apa-apa urusan dengan dia, awak kena berurusan dengan saya dulu. Mana boleh macam tu Hafiz. Awak tahu kan, Ustaz Kamal tu ikon magazin kami. Nak bincang ke tak ni? Memang saya nak bincang. Tapi Hafiz tak boleh buat macam ni eh. Suka-suka tak bagi ustaz. Satu. Ustaz memang kena ada pun. Dua. Ustaz kena ada kat sini sebab dia ada urusan. Okey, tiga. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya nak minta diri dulu ya. Encik Mastura. Kalau awak punya fokus betul-betul tahu apa nak jumpa, kenapa nak jumpa dengan saya, baru bagi dulu saya. Ya? Kita set form yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafiz! 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 Bos! Sorry. Mastura call. Jawablah. Saya? Awal nak nakkan saya pula. Kenapa kau nak buat ni? Loh, nak apa? Ja, kenapa kau nak kena dulu aku nak cakap dengan pos lah? Bos tengah meeting, kau nak apa? Ja, tolonglah aku, Ja. Aku boleh tak cakap dengan bos aku nak nombor telefon Ustaz Kamal. PA dia tu aku. Hei. Orang kalau suruh dia dengan PA, dengan PA je lah. Mana boleh suka hati nak minta nombor orang. Lagi-lagi Ustaz Kamal tu. Alah, Ja, tolonglah, Ja. Kau tahu tak, PA dia tu aku tengah cakap mengapa dia boleh lari daripada aku. Aku dah banyak kerja. Ja, tolonglah. Kan aku kata bos tengah meeting. Takkanlah aku nak kacau dia. Dia nak apa, Aisyah? Mastura minta nombor Ustaz Kamal. Kenapa tak deal dengan Hafiz? Tak tahu dia. Dia kata susah nak deal dengan Hafiz. Kenapa deal dengan Hafiz? Bos kata, deal juga dengan Hafiz. Alah. Tolonglah, Ja, kau. No, alah, alah. Bye. Dah tahu fokus awak pun. Ya. Kalau belum bagi, tak masalah. Kita buat buat malai. Sebenarnya saya tak suka tahu nak berbincang dengan orang yang hati yang tak tenang ni. Saya dah tenang dah. Saya tenang-tenang je. Jom kita sebang. Ok. Agulah nampak. Wanita yang muslimah. Lemah lembut. Sumpah santun. Ok. Jom. Sini bincang. Abis, nak sisi. Apa dia? Nak sisi. Nak sisi eh? Aisyah. Sarah nak sisi. Boleh tolong bawakan kuih toilet? Sini ada toilet ke? Tak ilah ilang tahu, Aisyah. Kalau iya pun soalan tu agak-agak. Mestilah dia. Baik, Bos. Terima kasih ni Sarah. Terhati-hati, eh? Apalah nasib kau ajar. Belajar tinggi, kerja marketing. Buna jaga anak orang lah badan ke kau. Kurang boleh pula kerja elok-elok. Sarah. Dah ke belum? Dah. Dah cepat sikit. Nanti Habib bising. Kalau sibuk kan? Sibuk? Sibuk? Sibukkan ni. Tak ada kerja. Cha. Cha. Kau nak minta tolong, Cha. Kau tak boleh buat benda ni. Cha. Minta tolong kau, Cha. Cha. Jom seterik. Motif. Cha. Kau tak apa? Lepas kau balik, muka kau tak IP langsung. Eh, Minah ni. Dia boleh buat-buat tanya. Kan aku suap dengan cawan ni, kan? Baru tahu. Cha. Cha. Kenapa, Cha? Kau ingat aku tak stress ke aku punya kerja? Tiba-tiba Catherine tukar makanan, tukar date. Aku nak minta tolong kau tadi. Lepas tu tiba-tiba Hafiz tak nak angkat telefon. Dia tak nak angkat telefon. Kau tahu tak apa-apa stress punya aku? Kalau bukan kau pandai-pandai ambil alih kerja aku, aku tak kena dera dengan bos tau. Buat kerja bukan-bukan. Lepas tu, Cha. Aku niat nak tolong je. Tolong apa benda? Kau menyusahkan aku ada lagi lah. Tapi aku tak sangka lah pula kerja kau sampai macam ni terjejas. Aku minta maaf lah. Selfish. Okay, aku salah. Aku minta maaf. Kau ingat dia? Masuk bilik. Aku minta kau tolong je. Kerja kau kan? Kau buatlah. Apa dah jadi dengan aku ni? Cha. Echaa. Echaa. Kenapa ni Echaa? Balik umar mak aku. Tak. Kenapa pula? Aku rasa buat sementara waktu ni, aku kena jauhkan diri daripada kau kot. Ini sebab aku telefon Ustaz Kamal tadi kan? Kau marah aku pas satu saja? Echaa. Sekarang kau lah. Echaa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Tura. Kenapa, dek? Tak adalah. Nak cuma nak tanya ni. Kak Tura tahu tak kenapa dengan Kak Ja tu? Sebab malam semalam dia balik, dia terus masuk dalam bilik terperang. Nangis tak kenapa. Dia tahu? Kasal? Yelah, tapi tak adalah teruk sangat. Korang dua ni ada gaduh ke? Tak adalah. Tak adalah gaduh. Tapi macam, hari tu bos ada bagi list nama tau, untuk Kak Aisyah telefon. Lepas tu, Kak Tura pun tengoklah. Banyak. Pasal ada nama Ustaz Kamal. Taulah Kak Tura kan suka Ustaz Kamal tu. Kak Tura telefonlah Ustaz Kamal tu. Tak tahu pula Kak Aisyah boleh marah macam tu. Oh, pasal tu ke? Haa, eloklah tu korang dua. Sesuai sangat. Asal pula sesuai? Kak Tura, Kak Tura janganlah tak tahu. Kak Ja tu punya lah banyak pinangan dia tolak. Sebab tu-bentuk nak kahwin dengan Ustaz Kamal tu. Oh, okey, 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 okey. Elah. Assalamualaikum, Nek. Tuklah kau berhuyang kat aku. Kau suka Ustaz Kamal rupanya kau siap. Please, ma'am. Eh, ma'am. Please. Jam ni cik tu untuk kau seorang jika kat dunia ni. Amin, bel telefon ni aku kerja untuk kau je ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafiz kat mana? Jauh lagi, ke? Cik Mastura, boleh tak bersabar? Sabar tu kan sebaru dari Iman. Kalau kita nak satu yang baik, kena sabar. Ya, saya tahu sabar tu apa. Gunung berapi tu boleh meletup. Awak faham tak? Saya dah sampai pun. Hafiz, awak tahu tak kalau saya jumpa orang macam awak ni sepuluh orang, saya boleh jadi gila sehingga saya boleh berdaur awal. Alkohol salam! Cik Mastura? Okeykah ni? Jadi, macam mana dengan date untuk kita shoot video tu? Dah ada date ke? Ikut Ustaz lah. Sebab apa-apa je untuk Ustaz-Ustaz? Oh, yakah? Kalau macam tu, saya ada satu cadangan. Apa, Ustaz? Ingat tak kita ada program kat Baya Senegara 23 hari bulan? 23 hari bulan. Haa, 23 hari bulan. Boleh tak kita shoot dekat situ? Sebab saya rasa lagi cantik tau kalau kita shoot dekat situ. Sebab nanti ramai orang, frame pun penuh. Betul tak? Masya Allah, Ustaz. Memang itu idea sangat bernas. Elok sangat, Ustaz. Alhamdulillah. Ya ke? Kalau macam tu, cadangan saya ni diterima lah. Apa-apa je untuk Ustaz-Ustaz saya setuju sangat. Okey, kalau macam tu, lepas ni kita tak payah nak buat meeting. Sebab Ustaz pun cakap dah okey. Nanti bila kita punya video tu dah siap, kita bagi terus ke awak. Buna boleh macam tu, Hafiz. Awak nak cokor-cokor hati. Eh, apa sahaja tak boleh pula? Awak sendiri yang cakapkan. Apa sahaja tu, Ustaz? Okey, Masrah, Masrah. Masrah, Haji Alif ada bagi awak storyboard untuk saya refer. Betul tak? Storyboard tu? Oh, ada. Saya ada. Tapi dekat dalam kereta, dekat bawah. Oh, iya ke? Kalau macam tu tak apalah. Eh, tak apa Ustaz. Storyboard tu dekat dalam kereta je, Ustaz. Saya jalan sekejap je. Tak apa, tak apa. Masrah, pergi ambil. Pergi ambil sekarang. Tak apa, Ustaz. Saya ambil untuk Ustaz, ya? Sekejap, ya? Ah, okey. Kami datang saya, datang saya. Ustaz, jangan pergi mana-mana, ya? Duduk sini-sini, ya? Aduh, dia memang macam tu. Seteraga. Ya Allah, ya takut. Dia nak buat apa kalau kita ada dulu, lah. Tak ada sama. Empat? Tak ada sama. Sangat, ya? Boleh? Boleh bawa sekolah-sekolah-sekolah-sekolah-sekolah-sekolah-sekolah-sekolah. Eh, cantiknya. Boleh saya tanya sikit tak? Tanya apa? Bos tengah hukum saya, eh? Hukum? Kenapa pula saya nak hukum apa? Tak adalah. Saya rasa macam bos tengah hukum saya. Saya minta maaf sangat kalau sebelum ini saya leka ke, saya lalai dengan kerja saya. tapi sekarang saya dah belajar daripada kesilapan. Tak ada siapa yang menghukum awak. Kenapa? Awak tak selesa? Taklah. Saya cuma rasa macam tak produktif. Sebab kena jaga anak saya sepanjang masa. Tak, tak, tak. Bukan macam itu. Masa saya... Syamilla. Saya faham maksud awak. Saya sejujurnya pun nak minta maaf sebab saya babitkan awak dalam hal pesan-pesan. Tapi itulah. Pengasuh Sarah ini dah pindah. Mak saya pula tengah busy. Nak cari pengasuh baru, setakat ini saya tak jumpa lagi yang saya boleh cari. kecuali awak. Bos percay saya. Eh? Dalam staff saya semua. Saya rasa awak saja yang boleh handle Sarah. Abi tengok ni. Ni siapa sebenarnya ni? Auntie Ija. Auntie Ija? Kenapa muka dia macam watermelon? Enak. Enak. Loke balik. KFC yang tak watermelon itu. Terima kasih lah Masra sebab sedia bersabar dengan kami. Eh, tak apa Ustaz. Sabar itu kan separuh daripada Iman. Saya pun penyabar orangnya Ustaz. Oh, iya ke? Kalau macam itu saya minta diri dulu lah. Eh, ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang pergi luar. Ustaz Kamal Shah. Dapatku bertentang mata denganmu. Jatuh zina hati tu. Jelis? Eh, apa pula saya nak jelis. Tak ada masa lah. Ni, saya cuma nak nasihatkan awak. Jaga sikit tingkal akar awak tu. Jangan disebabkan tingkal akar awak tu boleh mengudaratkan diri awak. Contoh, awak kan suka sangat dengan Ustaz Kamal tu kan? Asyik beria tengok dia. Merenung dia. Sampai terbawa dalam mimpi. Ish. Boleh jatuh zina hati tau. Ya, awak ni kan. Normal je kalau awak suka kat artis ke dekat siapa-siapa ke sebelum kita tidur tu kita teringat kat dia kita senyum. Senyum. Orang dia kenapa? Kenapa? Ha? Itu namanya praktis. Kalau hari-hari buat tu jadi kebiasaan. Orang zaman sekarang memang macam tu. Eh, dalam Islam nak bercinta nak merenung ke nak apakah buat lepas kahwin? Tak payahlah. Sekarang ni dah berapa ni saya nak balik saya nak tidur saya nak berangan. Lagipun banyak sangat saya belajar hari ni. Semoga. Waalaikumsalam. Jina hati. Jina hati. Nak pukul kuci. Jina hati. Orang berosa je lah. Berosa tu. Bia Ustaz dah berlagak. Belum jadi pilot. Belum jadi pilot mesti berlagak. BMW tiulah siapa? Bia Ustaz dah apa-apa. Siapa lah jadi bini dia tu. Memang malang betul nasib dia. Dia dengar tu. Anak tu sedih. Bila keluar sedih juga. Uwek, uwek, uwek. Macam bagus. Hoi pacut kau! Eh. Eh, awak ni tak kena pergi salam ke? Nasib baik saya tak ada sepetul tau. Kalau tak dah lama, saya tertembak awak. Apa yang awak cakap? Sepetul. Pistol. Eh, cakap pun boleh belit. Biar lah saya nak cakap pistol ke sepetul ke mulut saya. Bukan mulut awak. Nak apa? Tu. Apa tu? Tengoklah belakang tu. Pancik. Awak buat pancik dah? Eh, tak ada masalah saya nak pancikkan tayar awak. Eh, sepatutnya awak kena terima kasih. Nasib baik saya beritahu tau. Mencihlah. Nak saya tolong tak? Tak payah. Saya buat sendiri. Ipi, ipi. Awak ingat buka tayar guna tangan boleh? Awak pernah dengar tak pepatah Melayu ni? Nak sibuk daya, tak nak sibuk talih. Okey, sibuk daya awak. Saya nak tengok macam mana sibuk daya awak tu. Kau tolonglah. Dan kali jangan belajar sangat cakap. Boleh buka ke tangan dah apa lah. Dah, tepi bangun. Mana chat? Tak tahu, kat belakang pun. Dah lah, dah bangun tepi. Dan kali kau nak buka kereta. Kena belajarlah macam mana nak buka tayang. Tapi kalau pancit ke, mana-mana kau tak susah. Tak tengok ni. Rasanya baik saya ada. Kalau tidak, kalau gunung bangla tak susah. Dah, okey. Dah lama kau kerja dengan Ustaz? Saya bantu dia. Kita orang adik-adik. Siapa abang asap adik? Saya abang. Ustaz ada girlfriend. Ustaz tak mainlah girlfriend-girlfriend. Dia tu, percaya yakin dengan jodoh je. Ustaz suka orang macam mana? Encik Mathura, Ustaz buat kerja semuanya kerana Allah. Kenapa dia suka orang gori kan? Seperti orang orang gori pandai masak. Wah, siap! Wah, siap! Okey kan, Nisha? Buang. Tersah semacamnya. Okey. saya ada second appointment lewat sangat kan terima kasih bos salam hati selamat menikmati Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam tak sangka weh dapat jumpa Ustaz Kamal Ya Allah agaknya ni memang petanda dari Allah kot Ya Allah terima kasih sebab perkenankan doa aku Hanti Icah kenapa Hanti Icah tersegur seorang tak ada Abi pun perasan Abi hairan ni kenapalah Hanti Icah tersegur seorang tak adalah bos terkenankan Ustaz Kamal ke Astagfirullahalazim tak ada Bos dengan Ustaz Kamal dah lama kenal ke Atau orang satu college kat Jordan dulu dia terjunia saya apa berkenankah kalau berkenan saya boleh tolong rekomenkan iya ke bos pucuk dia cerita ulang mendatang call lah dia sekarang please 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 tolonglah rekomen saya jadi bini boleh tak Aisyah saya tanya ni kalau berkenan saya boleh rekomenkan nak ke eh bos ni saya ni tak layak lah untuk Ustaz yang hebat macam tu kenapa pula cakap macam tu saya tengok pada awak ni tak ada yang kurang pun ciri-ciri calon seorang isteri pada Ustaz tu pun ada pada awak haa nampak tak best person sendiri dah acknowledge aku layak jadi bini Ustaz tau bos ni cakap cantum malu saya beruntung eh Ustaz Kamal ramai anak-anak menaruh harapan budak-budak macam saya ni alamatnya pakat gini jari tak baik tau cakap macam tu tak apa nanti saya doakan bos jumpa pengganti Mama Sarah boleh jaga bos boleh jaga Sarah yang lebih daripada segala-galanya Amin insyaAllah eh dia ni dah sampai dulu rupanya tak apa aku maintain muka melajuk eh leh tu mesti nak minta aku pujuk lah tu tak iya dari sekarang ni aku declare kau musuh aku yang pertama dia ni apa masalah ni patutnya aku yang merajuk kau lah pujuk ala ni macam nak cari perang je ni tahu pun sakit eh ni masturah lah cucu tok janggut kuning silat nogori tahu tak jangan cuba nak main-main eh Assalamualaikum Pia aku buat apa tu tak aku nak beritahu je kat kau macam biasa kau tahu tak aku jumpa siapa semalam ustaz kamal baiklah dia tu dah lah handsome haa lepas tu kau tahu tak dia tanya pasal aku dekat abang tiri dia apa tu nama abang tiri dia Hafiz bukan tu je dia minta nombor telefon keluarga aku Pia astaghfirullahaladzim memang jodoh aku aku tak tahu nak cakap pepi sangat haa iyalah tak sangka kan kuasa Allah kan jodoh tu hello Nup aku nak bagitahu Nup ni hari ni Allah makbulkan doa kat Nup haa takde tadi aku pergi meeting dengan bos akak lepas tu ceritakan siapa datang ustaz kamal Nup haa iyalah aku nak tibu apa dapat dosa je haa nak yang paling tak nak tahan sekali kan bos akak siap rekomenkan akak jadi calon isteri ustaz kamal tu haa haa tu nasib leh nak ni cakap dengan mak ayah suruh siap-siapkan apa yang patut eh takde lah usut-usut takut mister istikarah akak tu datang haa kan ladi-adik boleh lah kahwin dengan tenang haa kena bye betulah aku kahwin nanti aku nak pelamin aku banyak bunga tulip warna pink warna biru celup-celup tu warna biru dengan pink tu cantik bila digabungkan baju kolong ke nak baju panjang bentuk-bentuk tu warna hijau buat warna hijau tu ada sugar ras-rasa nanti tak payahlah buat majlis besar-besar ustaz ni bukan suka sangat nak buat besar-besar hmm pelamin buat warna hijau baju buat warna biru buat warna pink haa lepas tu haa tak elegan sangat hei apa hei-hei kau tiru aku eh tiru apa kau tiru pelamin aku kau tiru baju kahwin aku hei aku pun ada taste lah kau sebenarnya suka kat ustaz kan ustaz kamal tu kau marah aku sebab kau suka kat dia kau jealous kau jealous hello 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 hei ustaz kat perempuan sengit macam kau ni sikit pun aku tak jealous lah alah tengok ok siapa-siapa baju semua dah siap dah tinggal tunggu jahit je tak sabar ni cepat sangat ni siap ni kilat-kilat lembut chiffon ini kalau masa tu dah nampak kau pakai baju aku yang cantik sangat ni haa aku makan hati hei tak main lah gunting-gunting baju gunting-gunting ketas haa aku ni dah siap tinggal tak dekat badan je haa mahu mati berdiri ni kalau orang tengok aku pakai baju ni haa 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 aku ingat kau seorang je ada haa Assalamualaikum Ustaz eh Assalamualaikum Sarah aa video tu dah siap tu Ustaz sebab dah finalize dah lepas tu bos dah approve Ustaz nak tengok eh boleh juga yang mana saya tu oi 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 Ustaz ye kita selfie sikit Ustaz haa eh apa awak buat ni eh awak boleh tak minta dulu dengan saya tu phone saya tau awak nak fitnah Ustaz ke fitnah apa benda saya nak selfie je ambil gambar barang macam tu Masora 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 apa Hafiz dah lah saya ni perempuan tak awak marah saya depan Ustaz Kamal lah faham tak saya punya maruah jatuh okey saya minta maaf mungkin awak rasa saya ni keteluan sangat tapi saya tahu apa awak cuba nak buat kau tahu tak awak boleh menjatuhkan ime soal Ustaz phone saya Masora saya saya kenal awak saya tahu awak seorang perempuan yang baik awak boleh awak boleh ciri-ciri wanita yang tegas yang kuat bekerja yang berkomitmen suka tolong orang kelakar semua ada pada awak tapi tak payahlah awak buat kerja macam tu awak tahu tak dengan apa yang awak buat tu dengan tindakan salah awak tu boleh menjatuhkan segala boleh menampak awak ni buruk lah senang cerita apa apa lagi Hafiz ada satu cara kalau awak betul-betul nak pikat Ustaz Kamal awak doa pada Allah awak doa pada Allah supaya Allah tunjukkan yang Ustaz Kamal ni betul-betul jodohah minta dengan dia betul-betul awak kena ingat kalau nak buat sesuatu tu biar kerana Allah bukan disebabkan dipandang tinggi ke sebab nak dipuji oleh manusia sebab manusia ni pun Allah yang cerita Masya Allah Bang Layan adiklah elok kenapa nak berkasar dengan dia dia tu kan perempuan Assalamualaikum 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 saya nak jumpa sekejap boleh duduk lah kenapa ada masalah dekat location kan tak dekat location tak ada masalah Abas cuma cuma apa cuma saya rasa kerja ni bagi dekat Aisyah lah tak tapi kenapa pula tiba-tiba ni awak dah buat hampir separuh lebih daripada sebabnya jalan ini sebenarnya peluang untuk syarikat tengok credibiliti awak dan promote awak awak tak nak ke sebab saya rasa kerja ni Aisyah lagi layak dia lagi pengalaman saya dan saya ingat saya buat benda ni kanan awak tapi tak tapi tak saya buat ini pun sebab saya nak kerjakan Ustaz Kamal tu dari benda tu tak ikhlas kan ok macam ni lah saya tak tahu apa yang jadi kat sana hari tadi tapi saya bagi awak rehat awak balik rumah awak rehatkan diri awak awak rehatkan minta awak awak dah ok nanti awak balik di sini kita pinjam terima kasih Bos Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam saya nak tanya ada nampak Mastura tak? Mastura tak datang dia MC MC oh MC ok terima kasih ya manalah aku nak cari dia ni takkan aku nak ketuk pintu semua dia aduh telefon ofis dia lah aku tahu dia angkat tapi takkan aku nak telefon dia dia cakap apa pula kat aku awak apa kat sini Hafiz haa haa eh tak sahaja je awak stok saya eh eh tak ada masalah saya nak stok awak saya memang suka datang sini eh saya abalung kat sini lah kadang saya jaga sebelah sana kadang saya jaga sebelah sini dah awak ni kenapa tak datang studio betul 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 lah yang kali janganlah nak 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 nakitkan hati saya nak gandungan saya kan dah betul kebetulan kebetulan kita dekat sini kan saya saya rasa saya macam saya rasa macam nak nak minta maaf dengan awak lah sebab apa yang saya dah buat pada awak selama ni kan okey lah eh habis sekejap lah cadalan tak apa awak suka kat saya kan sebab tak datang kat sini hee 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 Tak suka dekat awak. Eh, perasan. Maka ubat. Sudahlah Hafiz. Sekarang cakap. Sekarang cakap je dah suka. Eh, ataupun itu Ustaz Kamal je lah. Jangan main jauh-jauh tau. Kan tergolek kan? Abi tu bebel kat auntie pula. Mesyuarat di sini. Tapi hati di mana? Eh, lehoi. Laman banget. Sarah? 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 Mana budak ibu begini? Sarah? 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 Sarah kat mana? Sarah? 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 Ya Allah ya Tuhanku Kalau dia benar jodohku Kau permudahkan diri Sara Sara Sara, Sara kat mana Sara Sara Nantija Nantija, apa kat situ Sara 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 Ya Allah, Sara Sara, Sara pergi mana Nanti dah cakap jangan pergi jauh-jauh kan Kalau jadi apa-apa susah Nanti cari Sara mata-rata Tahu tak, Sara Jangan buat lagi macam ni, Sara Ya Allah Lain kali dengar cakap Nanti Tahu Nanti cakap apa Sara kena ikut Jangan hilang-hilang macam ni Nanti cari Sara mata-rata Sara tahu tak Dia ada dengan saya tadi Bos, Bos Saya tak sengaja Bos Saya tak perasan tadi dia ada dengan saya Lepas tu hilang Sumpah Bos Saya tak sengaja Saya minta maaf Sangat-sangat Bukan salah awak pun Dia yang datang cari saya Terbangi Sayang juga awak dengan Sara ya Mastura Ya Kakak saya dia Nak jumpa awak Eh apa boleh saya bantu Eh apa buat ni, Cha Tukau baik kau kan Beginilah Mastura Tujuan akak datang nak berjumpa Dengan Mastura sendiri ni Disebabkan Akak ada hajat dari Adi Boleh tak Akak pergi berjumpa Ahli keluarga Mastura Rasa-rasa Bila boleh akak jumpa dia orang Keluarga saya Ya Ya Kerayı Ahli keluarga Terima kasih. Awak okey pergi, Ashu? Bos. Ken, tengah tak ada orang di pejabat tadi? Bos tak pergi dewan ke? Saya dah balik awal. Tadi saya dah jumpa Ustaz Kamal. Dia dah beritahu yang... Dia dah tahu Bos. Saya tumpang gembira, tumpang bahagia dengan apa yang masa tu orang dapat. Aisyah, saya rasa awak dah salah faham. Cukup Bos. Cukup. Saya dah tak kisah dengan semua itu. Dah jodoh dia kan nak buat macam mana? Allah dah makbulkan doa istiqarah dia bukan saya. Dan sekarang ni apa yang saya nak buat selain saya terima je hakikat ni? Dah lah, bahawa cukuplah. Saya tak kisah. Kadang-kadang, kita sebagai manusia... Kita selalu buat silap. Bukankah soal pertunjuk itu hak milik Allah? Cuma Allah yang tahu pertunjuk yang terbaik untuk kita. Sama sekali bukan kita, Aisyah. Bagi awak mungkin Ustaz Kamal adalah jodoh yang terbaik untuk awak. Tapi bagi Allah... Belum tentu, Aisyah. Bagi Allah, jodoh awak mungkin orang yang... Mungkin awak belum jumpa lagi orang itu. Soal nasihat saya... Berhati-hatilah... Setiap kali awak beristikarah. Jangan sesekali kita melangkaui hak dia... Dalam menentukan apa yang terbaik untuk diri kita. Dan... Kalau tidak... Kita yang akan tercewa. Kerana apa yang kita harapkan... Tidak dimakpulkannya. Tidak. Tidak. Cah... Dahlah itu... Kalau dah jodoh Mas Tura, kita nak buat macam mana? Tak naklah cakap pasal ini lagi, Mak. Tak apalah. Cah percaya saja... Yang jodoh Cah itu ada. Allah dah tetapkan jodoh yang terbaik untuk setiap hamba dia. Kadang-kadang kan, Mak? Chah fikir balik, Chah ini terlalu terdesak sangat minta satu benda yang bukan untuk Chah. Itulah Chah. Dulu ramai yang masuk meminang Chah. Semuanya Chah tolak. Mak, lepas ini kalau ada siapa-siapa saja yang minang Chah, Chah terima saja Mak. Alhamdulillah. Dahlah itu, Chah tidurlah. Mak pernah masuk tidur. Assalamualaikum, Bos. Assalamualaikum. Kenapa siapa? Bos, ia ada surat untuk Bos. Dari siapa? Dari Aisyah. Terima kasih. Chah, Chah tak pergi ke majlis bertunang Mastura hari ini? Chah tak ada mood. Dia itu kan kawan rapat, Chah. Kenapa Chah tak pergi? Dahlah, Chah pun tak tahu apa Chah rasa sekarang ini. Chah, sebenarnya Mak ada nak cakap sikit dengan Chah ini. Chah ingat tak Encik Mak yang datang memisik hari itu? Dia nak datang lagi tau. Chah okey ke? Chah, Mak bukan ni apa Chah. Ini kali kedua dia nak datang. Mak harap sangat Chah tak tolak pinangan dia orang kali ini. Malu kita orang nak. Lagipun Chah dah janji dengan Mak kan? Lepas ni sesiapa sahaja yang datang masuk meminang Chah, Chah akan terima kan? Baik. Untuk Mak baiklah untuk Chah. Alhamdulillah. Lega hati Mak Chah. Kalau Bapak kau dengar ni, mesti dia suka. Terima kasih kerana menanjang dalam profil salam dimyaku. Horris denganST印 Nama dan ini terlalu tigong kewenyaат我 Standards Fame. Mesti jauh buat وت fairness perniama dan membalicu. Hanya engkau tidak, tidak. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan ku. Aku memohon pertunjuk istiqarah darimu Jalan apa yang harus aku lalui Demi kebaikan masa depan aku Jalan apa yang patut kutempuh Kalau sebelum ini aku hanya memohon padamu Supaya menunaikan menurut keinginanku saja Tapi kali ini berbeza Ya Allah Kali ini aku mohon kau berikan apa saja yang terbaik untuk diriku Kerana aku yakin hanya kau saja yang tahu apa yang terbaik untukku InsyaAllah Apa saja yang kau beri Aku akan terima dengan rento hati Kita merancang Tapi Allah yang tentukan Mungkin betul apa di cakap Mungkin selama ni aku membelakangkan keputusan Allah terhadap istiqarah aku Mungkin selama ni aku memaksa Allah menurut keinginan aku Tak apalah Kali ini aku tawarkan Siapa pun datang InsyaAllah Aku terima Tui 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 Jangan kau, Cha. Betulah. Aku berindukan kau juga. Cha, kau tahu tak aku dah tundang tahu? Aku tahu. Aku minta maaf tahu sebab aku tak dapat datang masa kau tunang. Tapi bukan dengan Ustaz Kamadlah. Habis itu kau tunang dengan siapa? Dengar apa? Nenang tak awak? Terima kasih. Kau hampirlah Ustaz Kamad. Mungkin dia betul mesti istikarah kau. Alah, itulah tak... Aku dah... Aku tak kisah dah pun. Siapa pun mesti istikarah aku. Aku tak kisah. Aku tahu akal je. Aku lupa nak beritahu kau ni. Hari ni ada orang datang nak merisik aku. Ya. Ustaz Kamadlah. Bukan? Aku rasa Ustaz Kamad tu. Apa dia? Kau ni daripada dulu tak berubah lah. Dah tunang pun sama je. Kau sihat tak? Aku... Jadi... Sekali lagi kami ni memang mengharap sangat... Tak ada apa-apa halangan daripada pihak Haji Din. Maklum je lah. Anak kami tu memang dah berkenan sangat dengan anak Haji Din. Kami ni memang tak ada apa-apa halangan. Tapi tahu-tahu je lah. Nak jaga hati orang tu tu kat kampung tu. Kan Aisyah dah suka. Kami pun suka jugalah. Kami bukan apa. Cuma takut dia tak berbual dua kali. Taklah kot. InsyaAllah. Janganlah risau Encik Man. Lagipun Aisyah sekarang ni dah berbual hati. Dia dah bagi kata putus yang dia setuju. Jadi kami ikut je lah. Lega hati kami mendengarnya. Kalau macam tu... Kita bincanglah apa yang patut. Maklumlah pihak lelaki ni pun dah... Tak sabar-sabar dah. Kalau jadi... Bila nak langsungkan tu? Lagi cepat, lagi bagus. Orang kata benda yang elok ni... Jangan kita lambat-lambatkan. Betul, betul. Betul, betul. Alhamdulillah. Begitulah se-eloknya. Lega rasa hati saya. Tapi mana bakat pengantinnya? Akak? Akak okey ke ni? Okey. Adik sebenarnya... Adik sebenarnya yang minta maaf ke akak. Sebab yelah selama ni... Adik paksa-paksa akak kan... Suruh kahwin lah. Yelah asaflah adik kan. Takpe de, akak okey je. Akak okey? Betul ni? Okeylah, kalau ajan tu. Akak! Akak tahu tak siapa kat depan tu? Akak tak nak tengok ke? Akak tahu tak yang dekat depan tu... Dia lah gemuk kak. Hitam, gigi dia jongang kak. Kalau tiba-tiba akak kahwin dengan dia... Dapat anak macam tu... Adik tak mengaku tu anak saudara adik. Hei, hei, hei... K... K... Kat depan tu macam tu? Haa... Betul, serius. Adik, 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 biar betul adik. Haa, betul. Ini bukan hijau. Haa... Empty nanti! Cha tak nak teruskan. Astaghfirullahaladzim. Dulu kau je kat cakap, siapa datang masuk Minang terima je. Haa, sekarang ni dah ada orang masuk Minang. Kau ketolak pula kenapa? Sebab masa tu Cha dah nekat. Tapi sekarang Cha tak jadi nak nekat. Cha fikir balik. Cha dah... 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 Kenapa? Cuba kau cakap terus-terang. Ada orang yang kena telan hidup-hidup ni, kang. Cha minta maaf. Cha tahu Cha dah menyusahkan ayah dengan mak. Tapi terus-terang Cha cakap Cha tak bersedia langsung nak bertunang. Lagi-lagi dengan orang yang Cha tak kenal. Tak kenal tu burung lutut opah kau! Orang yang masuk Minang tu bos kau sendiri, Mak. Tak kenal benda dia! Bos? Cha... Tak baik buat orang macam ni tau. Dah lah hari tu Cik Mat ni datang dengan isteri dia masuk Minang kau. Kau tolak mentah-mentah. Sekarang ni kau nak tolak lagi ke? Haa? Haa? Sekarang ni apa ceritanya? Tak diri dulu. Minta maaflah sikit Cik Mat. Anak saya ni kadang-kadang adalah ting-tong macam tu sikit. Adik! 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 해서.. Adik! Tak berapa sakit? Suka tak? Adik ada handik kat Orang Muka akan ni mahu. Adik mana nak letak. Ni kering kalau buat macam ini, ini. Padang kering. Ah! Bila! Bila. Okey, okey. Adik. Tak payah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adik aku ni. Kena ni tahu. Saya dah minta izinlah. Dengan mak hangatkan awak. Nak jumpa awak? Bos nak jumpa saya? Saya sebenarnya... Nak bagi awak ni. Bos bagi gambar bos kat saya ni buat apa? Masa pertama kali sekali rombongan saya datang minang awak dulu, Mak long saya dah cakap... Yang awak langsung tak pandang gambar saya. So kali ni saya... Datang... Dan bagi sendiri gambar ni kat awak. Saya nak pastikan yang awak... Tengok gambar tu. Terus terang saya katakan yang... Saya rasa kecik hati sangat. Sebab awak langsung tak bagi peluang dekat saya. Tapi bila mengenangkan jawapan setiap kali istiqarah saya ialah... Wajah awak... Saya usaha... Saya nekatkan diri saya... Untuk memperkenalkan diri saya pada awak. Sebab tu saya tarik awak dari... Ojek majalah Janah. Supaya awak lebih rapat dengan saya. Boleh kenal dengan anak saya. Dan pintu hati awak terbuka untuk saya. Sebagaimana pintu hati saya terbuka untuk awak. So Aisyah... Pintu hati awak dah terbuka untuk saya. So Aisyah... Pintu hati awak dah terbuka untuk saya. Alhamdulillah... Sini sangat terlihat cinta. Tapi untukku belum ada. Ku selalu bertanya... Manakah dia? Tiap hari aku berdoa... Agar muncul penyejuk jiwa... Yang akan bahagia sampai ke syurga. Namun dia baku... Menunggu dia... Itukah dia... Jawapan... Oh... Tolonglah... Berfikir aku pusing kepala. Oh... Tolonglah... Hati jangan terlalu mendambak. Oh... Sabarlah... Akan terjawab juga akhirnya. Oh... 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 Terima kasih.